Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan AJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman ada satu berita yang cukup menarik Untuk kita bahas kali ini Mengenai Haris Azhar dan Fathia menjadi tersangka Kasus pencemaran nama baik Luhut Bin Sar Panjaitan Karena kalau kita lihat Kasusnya teman-teman Haris Azhar dan Fathia ini Menyebut nama Luhut Dalam bisnis di Papua Jadi ada Main Luhut disana Dan ini Luhut tidak terima teman-teman Kalau namanya dicatut dalam Bisnis di Papua, akhirnya melaporkan Ke kepolisian, dan hari ini Bia Fathia maupun Haris Menjadi tersangka Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil teman-teman Berita dari Detik.com Tersangka kasus slot Luhut Haris Azhar Akan lapor balik Jadi tidak terima menjadi tersangka Ini Haris Azhar Akan melaporkan balik Untuk Luhut Bin Sar Panjaitan Direktur Lokataru Haris Azhar Dan Koordinator Kontras Fathia Maulidi Yanti Kini berstatus tersangka Pada kasus pencemaran Nama baik Yang dilaporkan Menko Marves Luhut Bin Sar Panjaitan Haris Azhar menegaskan Tak akan diam Dan berencana Bakal melaporkan balik Saya ingin mengatakan Bahwa saya Tidak akan diam Dengan kasus saya ini Saya akan sangat Sangat proaktif Bukan hanya untuk Mempertahankan Kasus saya Kata Haris Azhar Dalam konferensi PES Komite Nasional Pembaruan Agraria Secara virtual Minggu 20 Maret 2022 Kalau saya kemarin Dilaporkan Mungkin Ini sudah saatnya Buat saya Akan melaporkan balik Sejumlah hal Lanjutnya Wow Ini akan saling lapor Teman-teman Luhut melaporkan Haris Azhar Dan Haris Azhar Saat ini menjadi tersangka Dan akan melaporkan balik Hal-hal yang lain Untuk Luhut Binsar Panjaitan Teman-teman Ini menarik Untuk kita ikuti Teman-teman Dia menyebut Arogansi pemerintah Terhadapnya Semakin Berlarut-larut Sehingga akan Berkomitmen Dengan keputusan itu Dia juga memastikan Akan hadir Pada pemeriksaannya Sebagai tersangka Yang dijadwalkan Pada Senin 21 Maret Besok Jadi paling tidak Saya komit Sama diri saya Bahwa kemarin Saya coba tenang Coba diamkan dulu Tapi ternyata Kayaknya Arogansi negara Penguasa Jalan terus Jadi besok Saya akan hadir Di pemeriksaan Tapi Hak saya Akan Saya gunakan Untuk melakukan Upaya-upaya Yang masuk Kategori Proaktif Katanya Dalam acara tersebut Haris juga Mengimbau Kepada para Penggiat Atau Aktivis HAM Lainnya Untuk Mengambil Sisi baik Dari situasi Itu Menurutnya Kasusnya Dapat Menjadi Salah satu Cara Untuk Perubahan Advokasi Yang Lebih Baik Ini Saya pikir Sekali lagi Kita gunakan Untuk Mengedukasi Berbagai Informasi Dan Mencari Cara Perubahan Advokasi Perubahan Yang Lebih Baik Sampungnya Diketahui Haris Azza Dan Fathiyah Maulidiyanti Telah Berstatus Tersangka Pencemaran Nama Baik Di Kasus Luhut Binsar Panjaitan Keduanya Telah Menegaskan Akan Menempuh Jalur Pra-peradilan Dalam Kasus Tersebut Pengacara Haris Azhar Nur Kolis Sidayat Menyebut Biaknya Akan Mengambil Sikap Sebelum Menempuh Jalur Pra-peradilan Salah Satunya Terkait Pengajuan Saksi Dan Saksi Ahli Yang Lebih Independen Dalam Kontek Tersangka Tentunya Kami Akan Tetap Minta Adanya Saksi Yang Meringankan Ahli-ahli Yang Lebih Independen Akuntabel Yang Harus Diperiksa Oleh Kepolisian Yang Bermuara Pada Kesimpulan Review Pada Kejelasan Ada Tidaknya Tindak Pidana Pada Kasus Ini Kata Nur Kolis Dalam Konferensi Virtual Sabtu 19 Maret Seperti Dikat Dikat Diketahui Status Haris Azhar Dan Fathia Maulid Diyanti Telah Naik Menjadi Tersangka Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menko Marves Lut Binsar Panjahitan Kapitumas Polda Metro Jaya Kompas Indra Sulpan Membenarkan Hal Tersebut Begitu Pula Fathia Ya Singkat Fathia Saat Dihubungi Detik.com Jumat 18 Maret Fathia Membenarkan Kabar Dirinya Dan Haris Azhar Telah Ditapkan Sebagai Tersangka Itu Teman-teman Berita Yang Lagi Viral Hari Ini Juga Mengenanya Haris Azhar Direktur Lokataru Dan Fathia Aktivis Kontras Ini Menjadi Tersangka Nah Kalau Kita Melihat Teman-teman Namanya Aktivis Ini Sering Berhubungan Dengan Hukum Jadi Akan Persentuan Dengan Hukum Namanya Aktivis Karena Memperjuangkan Hak-hak Orang Lain Jadi Bukan Dia Berjuang Hanya Untuk Dirinya Tetapi Untuk Orang Lain Contoh Seperti Aris Azhar Dan Fathia Ini Sebagai Aktivis HAM Tentu Ini Memperjuangkan Hak-hak Orang Lain Adakah Hak Azhar Si Orang Lain Ini Yang Dilanggar Kalau Dilanggar Tentu Aktivis HAM Ini Akan Bergerak Jadi Ini Adalah Satu Aktivitas Yang Luar Biasa Yang Dilakukan Aris Azhar Dan Fathia Tetapi Kali Ini Aris Azhar Dan Fathia Harus Menghadapi Tuntutan Dari Luhut Bin Sar Panjaitan Terkait Nama Luhut Yang Disangkut Pautkan Dengan Bisnis Di Papua Jadi Pihak Luhut Ini Merasa Tidak Bermain Bisnis Di Papua Tetapi Namanya Ini Disengkol Disebut Pihak Aris Dan Fathia Makanya Luhut Tidak Terima Dan Melaporkan Ke Polisi Dan Kemudian Pihak Aris Maupun Fathia Ini Akan Mengajukan Hak Hukumnya Yaitu Peradilan Ini Satu Sikap Yang Juga Cukup Baik Yang Diambil Oleh Pihak Aris Azhar Kemudian Yang Berikutnya Aris Azhar Juga Akan Melaporkan Balik Terkait Hal-hal Lain Menyangkut Luhut Binsar Panjaitan Jadi Ini Semakin Menarik Teman-teman Terkait Perseturuan Antara Haris Azhar Melawan Luhut Binsar Panjaitan Itu Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Teman-teman Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatulloh Dan Juga Saya Yakin Sudara Fathia Kita Bisa Dipenjara Nah Jadi Saya Tidak Akan Mengulang-ulang Lagi Apa Yang Sudah Disampaikan Ini kan Gelombang Ketiga Gelombang Pertama Ketika Pelaporan Gelombang Ketiga Ketika Pemeriksaan Saya Dan Fathia Beberapa Waktu Lalu Sekarang Penetapan Tersangka Saya Anggap Ini Sebagai Sebuah Kehormatan Kalau Saya Anggap Bahwa Negara Ini Hari Ini Hanya Bisa Memberikan Status Tahanan Atau Suatu Hari Akan Memenjarakan Saya Saya Anggap Itu Sebagai Sebuah Kehormatan Buat Saya Atau Saya Anggap Sebagai Fasilitas Negara Yang Diberikan Kepada Saya Ketika Kita Membicarakan Atau Membantu Mengungkap Sebuah Fakta 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 Saya Maksud Disini Fakta Tentang Dua Hal Satu Conflict Of Interest Benturan Kepentingan Pada Sejumlah Orang Yang Memiliki Double Posisi Satu Posisi Bisnis Yang Dipraktekan Di saat Bersamaan Sebagai Atau Menjabat Sebagai Posisi Posisi Pejabat Publik Yang Kedua Yang Saya Diskusikan Adalah Soal Masalah Di Papua Bahwa Praktek Kepenturan Kepentingan Itu Terjadi Berbanding Apa Namanya Berbanding Yang Sangat Jauh Sekali Dengan Situasi Masyarakat Yang Ada Di Intan Jaya Situasi 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 Situasi